Intro Petugas layanan kehutanan dan satwa liar nasional Peru menyita ribuan ekor kura-kura di Bandara Internasional Jorge Chave Diduga 4.000 kura-kura hidup ini akan diselundupkan ke Indonesia Penemuan ini terungkap setelah petugas curiga dengan anomali pengiriman pada hari Jumat lalu Setelah dicek, petugas pun menemukan ribuan ekor kura-kura dari berbagai spesies yang akan diselundupkan Di antaranya spesies syarapa hingga spesies taricaya Petugas gabungan dari layanan kehutanan dan satwa liar nasional Peru Bekerjasama dengan pihak cukai negara serta administrasi pajak setempat pun mengamankan hewan ini Untuk sementara, kura-kura akan diserahkan ketahanan sementara Dan akan dikembalikan ke pusat pengembang bihakan di Kota Lima Terima kasih telah menonton!